assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman-teman saya pengen menunjukkan ini adalah hasil daripada tanaman saya memperbanyak bit-bit tanaman menggunakan sistem sambung pucuk dengan akar ganda di bawah ini ada dua ini mangga jenis mangga mana lagi dimana tujuan daripada sambung pucuk ini adalah yang pertama kita bisa memperoleh banyak tanaman yang secara vegetatif maksudnya itu buahnya nanti tidak jauh berbeda daripada indukannya yang jelas kualitas dan hasilnya yang kedua pastinya tanaman ini akan cepat berbuah nanti dan produktivitasnya juga akan pasti lebih tinggi baik dari eh baik dari bibitnya maupun dari hasil buahnya kemudian pertumbuhan tanamannya itu pastinya akan seragam yang selanjutnya manfaat daripada sambung pucuk ini nanti adalah proses pemainannya itu lebih mudah dan tersusun kemudian dari penanganan hamanya juga akan lebih mudah hama atau penyakit-penyakit yang timbul di bibitnya itu akan lebih mudah dan yang jelas karena ini menggunakan sistem batang bawah yaitu dari bibit eh biji nantinya akan memiliki akar yang kuat atau sistem perakarnya itu lebih kuat itu lebih diunggulkan daripada menggunakan sistem cangkok nah ada pun cara menggunakan atau cara membuatnya adalah sebagai berikut alat yang kita perlu disiapkan yang pertama yaitu media tanamnya yaitu tanah yang dimasukkan kedalam polybag seperti ini yang kedua kita menggunakan gunting untuk memotong batang bawah yang ketiga kita membutuhkan pisau yang tajam ini saya menggunakan gunting tapi saya modifikasi untuk menjadi pisau yang selanjutnya kita butuh satu kabel tis atau tali tis tali ripet ini bisa dibeli di toko-toko elektronik maupun toko-toko otomotif sepeda motor dan sebagainya kemudian ada batang bawah nanti kita butuh dua yang seragam ya ataupun diameternya sama yang ketik yang selanjutnya ada entres atau batang atas nah cirinya entres yang baik yaitu ditandai dengan munculnya mata tunas seperti ini ini menunjukkan entres yang baik mata tunas pada bagian ketiak daun seperti ini yang hijau ini ini menunjukkan entres yang bagus untuk kita gunakan sambung pucuk nanti di kesempatan yang lain saya akan menunjukkan video bagaimana cara mencari entres yang terakhir kita membutuhkan plastik nah saya menggunakan plastik kado yang biasanya digunakan di acara ulang tahun ulang tahun anak-anak ini plastiknya tipis saya mencari PE disini kan susah jadi alternatif lainnya saya menggunakan ini karena ini memiliki sifat yang lentur kemudian dia tipis tidak terlalu tebal sehingga nantinya calon entres itu mampu untuk menembus daripada plastik ini oke pertama kita ambil batang bawah ya kemudian kita potong sama rata seperti ini selanjutnya kita ikat kedua batang bawah ini menggunakan plastik ya sudah kita potong kita ikat terlebih dahulu seperti ini sudah setelah itu kita belah batang bawah ini menggunakan pisau oke setelah itu kita ambil entres yang akan kita sambung kemudian kita potong sayat intinya itu dia lurus seperti ini lurus tidak ada celah oke ya sudah sudah bisa mengukurnya menggunakan pisau sebelah pisaunya tadi seperti ini ini harus tidak boleh ada celah kemudian kita masukkan ingat ya tidak boleh ada celah tidak boleh ada celah jika teman-teman merasa merasa ragu teman-teman bisa nanti menggunakan bantuan daripada talitis yang kita sudah bersiapkan tadi kita ikat menggunakan talitis agar ini benar-benar terikat dengan kuat tapi sebelumnya teman-teman ikat menggunakan plastik terlebih dahulu setujuannya adalah supaya nanti batang atas dan batang bawah benar-benar terikat sempurna kemudian kita ulangi pemungkusannya menggunakan plastik dari bawah seperti ini kemudian untuk di bagian sambungan ini usahakan tidak ada rongga atau plastiknya itu benar-benar penempel seperti ini jadi dia tidak akan terjadi penguapan seperti ini jadi ini dipastikan harus benar-benar rapat kemudian kita lanjutkan ke atas nah ini bagian adalah bagian yang paling penting bagian atas itu tidak boleh terkena dua lapisan maksudnya bagian atas itu yang mana bagian yang ada calon tunasnya atau entersnya ini ini harus hanya terbungkus oleh satu lipatan seperti ini jadi nanti tujuannya agar entersnya itu mampu menjebul daripada plastik jengkir dia nanti dapat tunggu ini jadi hanya satu saja ingatnya itu kuncinya disitu dia 2 jadi sudah 2 jengkir dia 2 aí saya tidak membayang untuk beradaan di hari ini ini hanya terbungkus oleh satu plastik jadi tidak boleh dua kali ini harus hanya satu kali yang terakhir kita masukkan ke dalam media tangan selamat menikmati padatkan menggunakan tangan terlebih dahulu nanti terakhir menggunakan air baik silahkan simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung jadi di tempat yang geduh terlebih dahulu sampai nanti benar-benar dia suku kuat oke cukup sekian silahkan mencoba dan selamat berkreasi akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati